Oh Jemaah o Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih di Islam Itu Indah Dan sekarang saatnya membacakan lagi Pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah Dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Back soundnya bagus sekali Paduan suara Masya Allah Baik Jamal sekarang aku mau ngebacain pertanyaan Dari Instagram Udah ada di aku nih, udah ada di belakang aku juga nih Assalamualaikum Ustadz Katanya kan uang istri adalah Uang istri, sedangkan uang suami Uang istri juga Tapi bagaimana jika suami sedikit pelit Ngeluarin uang buat istrinya Karena dia tahu istri juga punya Penghasilan sendiri Bagaimana dapat sudut pandang Islam Apa nih, bagaimana dalam sudut pandang Islam Mungkin ya, kalau Keadaannya seperti itu Habib Usman bin Yahya, mohon penjelasannya Siap Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala s-sidina Muhammad Wa ala ala s-sidina Muhammad, kasih nasihat Kepada suaminya, saya Mempunyai hak untuk Mendapatkan nafkah dari suami Dan sebaik-baiknya suami Adalah yang berbuat baik terhadap istrinya Khairukum khairukum li nisa'ihim Wa khairukum khairukum Li ahli, kalau dia Berbuat baik terhadap istrinya Berarti dia mengikuti sunahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saya teringat sebuah Kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Didatangi oleh istrinya Abu Sofyan Yang bernama Hindun Hindun bilang Bahwasannya Abu Sofyan ini pelit Pelitnya luar biasa Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apalagi lanjutannya Banik Jelas bahwasannya Ambillah dari hartanya Apa yang mencukupinya Untuk siapa? Untuk anak-anakmu Dengan cara yang patut Yang baik Yang benar Ketika dikasih Seribu, dua ribu Dirham Atau seribu, dua ribu dolar Masya Allah Nah, ambil Untuk apa? Untuk keperluan anak-anaknya Nah, kalau misalnya kita Ambil 300 ribu, 200 ribu Untuk keperluan makan Dan sehari-harinya Untuk sekolahnya Gak apa-apa, Bismillah Boleh diambil Tapi ingat Dengan cara yang ma'ruf Jangan ngambil semuanya Diludesin Yang ada ribut berantem Gak boleh Dengan cara yang ma'ruf ya Masya Allah Terima kasih Habib Untuk penjelasannya Pertanyaan selanjutnya Aku bacain lagi aja Ada di belakang aku nih Assalamualaikum Ustadz Bagaimana dengan seorang suami Yang tidak bisa mendidik Anak dan istrinya Dan malah lebih mengutamakan Hobinya Ustadz ya Mohon jawabannya Ustadz Kalau seorang suami Tidak mampu untuk mengajar Ya itu wajar Karena tidak semua orang Bisa jadi guru Tapi kalau mendidik Ini sudah menjadi Suatu kewajiban Jadi kalau ada orang Tidak melaksanakan kewajiban Berarti berdosa Harusnya mampu untuk mendidik Karena beda mengajar dengan mendidik Mengajar itu harus pakai materi Segala macam Tapi kalau mendidik itu Bisa dengan contoh Misal sang suami Tidak tahu Tidak hafal dalil Sholat ke masjid Tapi dia mencontohkan Untuk sholat ke masjid Seorang suami Tidak tahu cara Ngajarin anak ngaji Tapi dia selalu memperlihatkan Bahwa bapaknya juga Tetap ikut belajar ngaji Walaupun dia sudah dewasa Artinya mengajarkan anak-anak Memberikan contoh Maka subhanallah Jika ada suami demikian Maka ingatkan Jangan keluar daripada Lisan istrinya Karena seorang suami Tidak mau direndahkan Tapi keluar daripada Lisan ulama Cari dalil-dalilnya Bahwa nafokoh pendidikan Itu adalah nafokoh Yang wajib untuk dipenuhi Wallahu ta'ala Masya Allah Terima kasih Ustaz Syam Untuk penjelasannya Satu pertanyaan terakhir Untuk hari ini Jamaah Aku bacain ya Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Amalan sunnah Apakah yang besar pahalanya Jika dikerjakan setiap hari Bagi wanita Khususnya ibu rumah tangga Pak Kiyai Mohon jawabannya Pak Kiyai Baik Izin semua Habib ya Surah Rahmanul Rahim Ada sebuah statement Hadis Nabi Mengatakan Kalimatani Khafifatani Alalisan Fakilatani Filmisan Habibatani Rahman Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Ditambah tuh Astagfirullah Baca tuh Subhanallah Itu amalan Sunnah yang paling cakep Ringan pada lidah Tapi berat timbangannya Allah seneng sama bacaan itu Tapi jangan lupa Ibu-ibu Tidak hanya itu saja Tentunya terangilah rumahmu dengan bacaan ayat-ayat Quran Seperti Ustaz Sam tuh Cakep banget bacaannya Habib berzikir Kenapa? Beliau mengatakan dalam sebuah statement hadis Nabi itu Bahwa Bila dhikrullah Wa mawalahu wa'alimun wa muta'alimun Sungguh hebat dan luar biasa Bu amalin ya Insya Allah Salat yang rajin Sunnah-sunnahnya Siap? Masya Allah Terima kasih Pak Giai untuk jawabannya Jamaah terima kasih ya Sudah mengirimkan pertanyaan pada pagi hari ini Kalau belum sempat dibacain Insya Allah Di lain kesempatan akan dibacain Dan dijawab sama guru-guru kita Nah sekarang jamaah Kita akan berdoa Dan akan dipimpin oleh Ustaz Sam Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala seyyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Na'udhu bi kalimatillahi tammah Min kulli shaytanin wahamma Wa min kulli ayni lammah Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati